cara merubah monitor PC bekas seperti ini teman-teman menjadi TV digital yuk kita sepil bahan-bahannya dan cara instalasinya seperti kita ketahui teman-teman untuk monitor PC itu biasanya bagainya adalah kabel VGA seperti ini ya pakai sambungan kabel VGA seperti ini kemudian pakai kabel power seperti ini ini saya beli juga dari si Oren semuanya saya beli dari si Oren untuk perlengkapannya karena memang untuk monitor yang saya beli itu tidak disertakan dengan kabelnya jadi saya beli di si Oren semua jadi nanti karena tidak bisa pakai langsung kabel HDMI jadi kita nanti pakai converter yang seperti ini ya ini harganya ada di harga sekitar Rp16.000 atau Rp18.000 saya beli juga di si Oren ya saya buka juga yang seperti ini teman-teman ya converter HDMI itu VGA karena memang untuk monitor PC itu biasanya bisa pakai yang VGA terutama monitor PC yang lama versi lama itu biasanya pakai kabel VGA jadi untuk bisa tersambung di STB-nya harus menggunakan converter HDMI itu VGA yang seperti ini dan pastikan teman-teman kalau beli produk kayak gini itu yang ada colokan untuk audionya yang seperti ini jack audio maksudnya ya karena memang ada di harga Rp16.000 Rp12.000 sampai Rp16.000 itu ada di antaranya yang tidak ada colokan untuk audionya jadi kalau teman-teman nanti beli usahakan yang ada colokan audionya fungsinya apa untuk keluarnya suara untuk keluarnya suara dari TV kita yang kayak gini ini saya beli juga dari si Oren harganya sekitar Rp16.000 ya masih ada potongannya tentunya oke yang pertama adalah memang bahan yang kita butuhkan adalah converter ini ya teman-teman ya harganya murah sekitar Rp16.000 bahan yang kedua kita membutuhkan yang namanya STB yang kayak gini STB nya bisa merek apa saja teman-teman bisa merek apa saja ini saya menggunakan merek Vinito kebetulan untuk antenanya juga saya pakai merek Vinito karena emang instalasinya lebih mudah jadi saya sebelumnya pakai merek yang lain kemudian saya retur karena memang tidak bisa dipakai kemudian saya beli lagi merek Vinito dan Alhamdulillah langsung dibuka dan langsung instalasi ya sudah muncul channelnya mudah sekali ini merek Vinito kayak gitu teman-teman kemudian yang ketiga kita juga butuh audio karena memang untuk monitor PC itu kan tidak tidak ada audionya teman-teman ya jadi kita membutuhkan audio sendiri audio yang kayak saya beli ini dulu saya beli sekitar Rp40.000-Rp50.000 saya beli di ofisialnya karena saya memang mempertimbangkan kualitas dan juga keasliannya tapi teman-teman juga bisa pakai yang speaker yang antara harga Rp20.000-Rp30.000 juga bisa dipakai yang penting ada jacknya teman-teman ya yang bisa masuk ke sini yang bisa masuk ke sini jadi nanti untuk keluarnya suara kita pakai audio eksternal selanjutnya kita instalasi teman-teman ya biar bisa dipakai kita instalasi untuk kabel powernya di sebelah sini dan juga kabel PGA-nya di sebelah sini ini ada hati-hati karena ini ada untirannya teman-teman ya untuk memperkuat jadi nanti teman-teman setelah dipasang seperti ini harus diuntir dulu biar lebih kuat nah sudah dipastikan kuat ya sudah dipastikan kuat ini sudah dipasang secara benar selanjutnya kita pasang converternya converter HDMI itu PGA ke kabel PGA-nya pastikan juga dalam keadaan kencang seperti ini teman-teman ya ini juga ada untirannya jangan lupa untuk diuntir biar lebih kuat oke selanjutnya kita install ke sini kita masukkan ke lubang yang ini ini untuk HDMI-nya kita masukkan kabel HDMI-nya ini converter-nya ke sini oke oke sudah selanjutnya kita ini adalah tempat untuk antenanya teman-teman ya seperti ini kita masukkan ke sebelah sini selanjutnya kita tancapkan kabelnya kabel power-nya teman-teman biar hidup oke jangan lupa juga tancapkan kabel maksudnya USB untuk power audio-nya teman-teman ya kita tancapkan di sebelah sini karena di sini tidak disediakan kemudian kita masukkan power untuk STB-nya oke ini adalah tampilan sebelum terhubung sebelum terhubung kita tunggu oke sudah hidup ya teman-teman oke ini sudah hidup suaranya belum muncul teman-teman oke masih ada satu lagi yang belum kita tancapkan yaitu kabel audio-nya di sebelah sini ini ini adalah hasilnya sudah ada muncul suaranya muncul gambarnya dengan menggunakan alat dengan harga sekitar 16.000 saja teman-teman teman-teman sudah bisa mengubah monitor misi bekas menjadi TV digital seperti ini suaranya juga jenis teman-teman ya warnanya juga bagus oke semoga bermanfaat Assalamualaikum sampai jumpa